Hasil lengkap, perempat final, Indonesia International Challenge 2024, hari Jumat, 24 Oktober. Di perempat final Ganda Putra, Rahmat Hidayat, Yeremia Erick Yoce Yaakob Rambitan, berhasil mengalahkan rekannya sendiri, Daniel Edgar Marvino, Kristopher David Wijaya, dengan skor 20-22, 21-17, dan 21-19. Di perempat final Ganda Putra, Raymond Indra, Patra Harapan Rindo-Rindo, harus kalah dari wakil Cainis Taipei, Chiang Chienwei, Wei Chunwei, dengan skor 21-16, 8-21, dan 19-21, dalam durasi 43 menit. Di perempat final Ganda Putra lainnya, Zi Weihi, Huang Jui Suan, berhasil mengalahkan Bo Yuanchen, Lin Shangcai, dengan skor 21-19, dan 22-20. Dan Lu Qingyao, Wu Guansun, berhasil mengalahkan Chia Yen Lin, Lin Yongsheng, dengan skor 22-20, dan 21-15. Selanjutnya di babak semifinal Ganda Putra, Rahmat Hidayat, Yeremia Erick Yoce Yaakob Rambitan, akan melawan Zi Weihi, Huang Jui Suan. Rekor pertemuan, 0-1, untuk keunggulan Zi Weihi, Huang Jui Suan. Sementara itu, Chiang Chienwei, Wei Chunwei, akan melawan sesama Ganda Putra Cainis Taipei, Lu Qingyao, Wu Guansun. Rekor pertemuan, 0-0. Di perempat final Tunggal Putra, Muhammad Reza Al-Fajri, berhasil menang atas sesama pemain Indonesia, Yohane Saud Marcelino, dengan skor 21-18, dan 23-21, dalam durasi 46 menit. Di perempat final Tunggal Putra, Ihsan Leonardo Immanuel Rumbai, memutuskan untuk retiret, saat melawan pemain Jepang, Riku Hatano, saat kedudukan skor, 21-12, 13-21, dan 0-0. Di perempat final Tunggal Putra lainnya, Ko Takahashi, berhasil mengalahkan Huang Yu Kai, dengan skor, 15-21, 21-8, dan 22-20. Dan Soleh Aydil, berhasil mengalahkan, Wei Cheng Su, dengan skor, 21-14, dan 21-14. Selanjutnya di babak semifinal Tunggal Putra, Ko Takahashi, akan melawan, Soleh Aydil. Rekor pertemuan, 1-0. Dan Muhammad Reza Al-Fajri, akan melawan, Riku Hatano. Rekor pertemuan, 0-1. Di perempat final Ganda Putri, Lani Tria Mayasari, Siti Fadiyasil Faramadanti, berhasil mengalahkan unggulan kedua, Nicole Gonzalez-Chan, yang cuyun, dengan skor, 21-13, dan 21-12, dalam durasi, 31 menit. Di perempat final Ganda Putri, Ishana Syahirameida, Rinjani Quinaranastin, harus kalah dari unggulan pertama, Sih Peishan, Hung Enzu, dengan skor, 21-13, 14-21, dan 12-21, dalam durasi, 51 menit. Di perempat final Ganda Putri lainnya, Arya Nabila Tesa Munggaran, Azahra Ditya Ramadhani, berhasil mengalahkan wakil Cainis Taipei, Ziling Huang, Wang Sjumin, dengan skor, 21-14, 24-26, dan 21-9. Dan Siti Sarah Azahra, Agniya Sri Rahayu, berhasil mengalahkan, Rydia Aulia Fatasha, Anissa Naya Kamila, dengan skor, 21-8, dan 21-10. Selanjutnya di babak semifinal Ganda Putri, Sih Peishan, Hung Enzu, akan melawan, Arya Nabila Tesa Munggaran, Azahra Ditya Ramadhani. Rekor pertemuan, 1-0, untuk keunggulan Sih Peishan, Hung Enzu. Sedangkan, Siti Sarah Azahra, Agniya Sri Rahayu, akan melawan, Lanitriya Mayasari, Siti Fadia Silva Ramadhani. Rekor pertemuan, 0-0. Di perempat final Ganda Campuran, Jafar Hidayatuloh, Felisha Albertana Daniel Pasaribu, berhasil mengalahkan, sesama wakil Indonesia, Adnan Maulana, Indah Cahyasari Jamil, dengan skor, 21-12, 16-21, dan 21-13, dalam durasi, 41 menit. Di perempat final Ganda Campuran, Bobby Setiabudi, Melati Daefa Oktavianti, berhasil mengalahkan, pasangan Cainis Taipei, Huang Jui Suan, Jia Yin Lin, dengan skor, 21-12, dan 21-5, dalam durasi, 20 menit. Di perempat final lainnya, Amri Shahnawi, Nita Violina Marwah, berhasil mengalahkan, sesama wakil Indonesia, Ferel Yustin Mulya, Prisky Lavenus El Sadai, dengan skor, 21-18, dan 21-13. Selanjutnya, di semifinal Ganda Campuran, Bobby Setiabudi, Melati Daefa Oktavianti, akan melawan, Jafar Hidayatuloh, Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu. Rekor pertemuan, 0-0. Dan Zaidan Arafi Awal Nabawi, Jessica Maya Risma Wardani, akan melawan, Amri Shahnawi, Nita Violina Marwah. Rekor pertemuan, 0-0. Indonesia, dipastikan meraih gelar juara, Indonesia International Challenge, setelah terjadi All Indonesian Semifinals. Di perempat final Tunggal Putri, Mutiara Ayupus Pitasari, berhasil menang atas sesama pemain Indonesia, Bilkis Prasista, dengan skor, 16-21, 21-18, dan 21-14, dalam durasi, 1 jam 5 menit. Di perempat final Tunggal Putri, Kaila Legiana Agata, harus kalah dari pemain Thailand, Yata Wemin Ketlieng, dengan skor, 12-21, dan 17-21, dalam durasi, 44 menit. Di perempat final Tunggal Putri lainnya, Karupatevan Lechana, berhasil mengalahkan pemain Hong Kong, Saloni Samir Bhai Mehta, dengan skor, 21-11, 19-21, dan 21-12. Dan Wong Ling Ching, berhasil mengalahkan, Huang Yusun, dengan skor, 22-24, 21-15, dan 21-11. Selanjutnya di babak semifinal Tunggal Putri, Mutiara Ayu Puspita Sari, akan melawan, Karupatevan Lechana. Rekor pertemuan, 0-0. Sedangkan, Yata Wemin Ketlieng, akan melawan, Wong Ling Ching. Rekor pertemuan, 0-0. Rekor pertemuan, Nidhiara Ayu P submission, geledat, Asi-kini, petangander, isi. Sumeri ke obrigoh,